Intro Halo as people, balik lagi di channel Hashtag yang ngebahas seputar gadget dan teknologi Pada tanggal 17 Mei 2017 yang lalu, HTC meluncurkan smartphone flagship terbarunya yaitu HTC U11 Jadi apakah smartphone ini masih worth it di tahun 2020 ini? Simak video ini sampai habis guys HTC adalah merek ponsel pertama di dunia yang menggunakan OS Android yaitu HTC Dream HTC juga terkenal dengan inovasi dari setiap produk yang dikeluarkan Salah satunya adalah HTC U11 ini Oke langsung aja kita ulas smartphone-nya guys Yang pertama kita bahas bagian desainnya Overall untuk desainnya bisa dibilang ketinggalan zaman gitu ya Karena dimana smartphone keluaran baru sudah bezeless alias memiliki tepian yang tipis Sedangkan HTC U11 ini memiliki bezel yang cukup tebal Terutama di bagian dahi dan dagunya Eits, tapi gak usah sedih dulu Karena produk Apple baru-baru ini juga merilis produk terbarunya Yaitu iPhone SE 2020 yang memiliki desain dengan bezel yang juga tebal di bagian dahi dan dagunya Jadi paling gak U11 ini masih ada temannya guys Oke kita lihat sisi persisi dari smartphone ini Di bagian depan ini terbentang layar berukuran 5,5 inch yang sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 Dan layar ini memiliki resolusi sebesar 1440 x 2560 Dan dengan tepian yang melengkung di setiap sisinya Di bagian atas layar ini terdapat earpiece yang berfungsi juga sebagai speaker Jadi smartphone ini tuh dual speaker ya guys Di bawah dan di bagian atas ini di earpiece-nya Terus ada lubang mic Terus ada kamera depan yang beresolusi 16MP Lanjut ke bagian bawah layarnya Di bagian tengah sini ada tombol home yang juga berfungsi sebagai fingerprint Terus di sisi kirinya ada tombol kapasitif back Dan di sebelah kanannya ada tombol kapasitif untuk membuka recent apps Di bagian atas ada slot SIM card dan micro SD Kebetulan unit yang gue pake ini adalah single SIM Terus ada lubang mic lagi Oke kita lanjut ke bagian bawahnya Di sini ada terdapat lubang mic lagi guys Terus ada port type C untuk ngecharge smartphone ini Terus ada lubang mic lagi Dan ada lubang speaker Untuk lubang jack audio 3,5mm Tidak terdapat pada smartphone ini ya guys Jadi smartphone ini tuh harus menggunakan converter type C Untuk bisa menggunakan headset Lanjut ke sisi kanannya Di sini ada tombol volume up dan volume down Dan juga tombol power Sedangkan untuk sisi sebelah kirinya Di sini polos gak ada apa-apa Lanjut ke bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya ini menggunakan bahan kaca ya guys Dan sudah dilapisi dengan corning Gorilla Glass juga Kita lihat di bagian atasnya ini ada LED Flash Terus ada kamera beresolusi 12MP Terus di bagian bawahnya ada terdapat lubang mic lagi guys Nah kalau diperhatikan lubang mic yang terdapat pada smartphone ini tuh banyak banget ya Kira-kira ada 4 3 lubang mic yang berada di bagian atas Di bagian bawah dan di bagian belakang itu Berfungsi untuk menangkap suara 3D sound ketika merekam video Sedangkan yang satunya lagi yang di sebelah lubang speaker di bagian bawah ini Berfungsi untuk menerima suara ketika kita sedang menelpon Oke yang kedua kita bahas performanya guys HTC U11 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 835 RAM 4GB dan internal storage 64GB Dan untuk versi yang premiumnya memiliki RAM sebesar 6GB dan storage sebesar 128GB Untuk unit yang gue punya yang RAM 4GB dan internal storage sebesar 64GB Dengan spesifikasi seperti ini untuk melibas game-game berat zaman sekarang masih terbilang cukup mulus guys Dan gue sendiri udah coba untuk main game COD dengan settingan grafik yang paling tinggi Masih bisa berjalan dengan mulus Walaupun terkadang ada sedikit frame drop Terus gue juga coba main Car X Highway Racing Di settingan grafik tertinggi juga masih berjalan lancar Dan satu lagi ketika gue pakai main Mobile Legends Performanya mulus gak ada kendala sama sekali Lanjut kita bahas ke sektor kameranya Nah ini dia bagian yang paling gue seneng dari HTC U11 ini Di bagian belakang kameranya ini beresolusi 12MP Dan sudah dilengkapi dengan voice Sehingga untuk merekam video jadi lebih stabil Dan untuk kamera depannya beresolusi 16MP Jadi hasil jepretan HTC U11 ini tuh pada jamannya pernah menduduki peringkat tertinggi loh guys Di DXOMark Smartphone ini tuh memiliki skor 90 Dan sampai sekarang pun gue acungi jempol buat hasil jepretan kameranya Baik untuk kamera belakang ataupun kamera depannya Begitu juga dengan hasil perekaman videonya Nah yang paling asiknya lagi HTC U11 ini udah bisa dipasangin Gcam Yang bikin hasil jepretannya itu lebih mantep lagi guys Nah untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat dan nilai sendiri hasil jepretan dari HTC U11 ini Terima kasih telah menonton Oke lanjut kita bahas bagian fiturnya Untuk fitur HTC U11 ini terbilang cukup lengkap HTC U11 ini dilengkapi dengan NFC Jadi kalian bisa cek saldo e-money atau flash kalian melalui smartphone ini Terus ada juga fingerprint yang cukup akurat dan cepat dalam membaca sidik jari Sedangkan untuk pengisian dayanya juga sudah dilengkapi dengan fitur quick charge Serta ada satu fitur yang menarik yaitu fitur squeeze Jadi kita bisa jalanin shortcut ataupun aplikasi hanya dengan meremas bodi smartphone ini guys Dan kalian juga bisa atur tingkat sensitifitasnya Tidak ketinggalan juga smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikat IP67 Yang artinya anti debu dan anti air Untuk kapasitas baterai dari HTC U11 ini sebesar 3000 mAh Yang terbilang cukup tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil Untuk pemakaian normal dan main game sesekali masih bisa bertahan dari pagi sampai sore Untuk versi Android yang dipakai smartphone ini yaitu Android 9 atau Pi Dan sepertinya pihak HTC tidak memberikan update ke Android 10 Mengingat smartphone ini sudah terbilang lawas Tapi buat kalian yang ingin mencicipi Android 10 di ATC U11 ini Kalian bisa download custom room yang telah disediakan XDA developer Untuk harga dari smartphone ini baru dan secondnya masih di atas 3 jutaan Tapi jangan khawatir ada versi murahnya yang gak sampai 2 juta guys Yaitu versi Jepang baik itu AU ataupun Softbank Oke yang terakhir kesimpulan untuk HTC U11 ini Smartphone ini tuh cocok banget buat kalian yang punya budget terbatas Tapi pengen smartphone dengan performa ngebut, hasil kamera yang ajib dan fitur yang unik Tapi tidak buat kalian yang suka dengan desain kekinian Yaitu smartphone yang memiliki layar lebar dengan bezel yang tipis Terus kamera yang segambreng Oke sekian video review kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin notifikasinya Jangan lupa juga share ke media sosial kalian Agar kalian dan teman kalian mengetahui informasi terbaru seputar gadget dan teknologi Adiosas people Terima kasih telah menonton! Terima kasih.